Teman-teman pelayaran semua, terima kasih sudah setia menonton di setiap episode saya Baik yang ini, maupun histori kapal, maupun melihat isi kapal Pelni Dan di episode kali ini, saya mau membahas apa sih letak istimewa dari kapal Pelni Oke, mungkin teman-teman ada yang kurang paham di mana letak istimewanya dari kapal Pelni buat yang Jerman ini Baiklah, akan saya jelaskan secara detail di video ini Mohon ditonton sampai habis biar mengerti dan paham ya Dan untuk PT Pelni, saya masih menunggu callingannya ya Teman-teman Jerman, terima kasih sudah setia menonton di setiap video saya Saya masih menunggu undangannya ke Jerman Oke, kita mulai Oke, kita mulai Apa letak istimewa dari kapal Pelni Jawabannya adalah karena kelengkapan kapal-kapal Pelni sangat memadai Dan dapat menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan pastinya kebiasaan masyarakat Indonesia Contohnya di dalam kapal terdapat musolah Ada lukisan atau foto yang menggambarkan kebudayaan Indonesia Pendingin udara kapal juga buatan khas dari Jerman Motor induk atau mesin yang bertenaga besar Dan ada sukoci penolong yang besar juga Dan di setiap sukoci terdapat motor penggerak atau mesin juga Terdapat klinik di setiap kapal Ada ruangan palka atau yang bisa kita katakan ruangan barang Untuk barang curah, tepatnya Ada ruangan palka yang disertai crane atau keran Atau crane, you know, crane Untuk bongkar muat barang dan dilengkapi skoci kapsul yang berjumlah banyak di setiap kapal Kapal juga memiliki standar keselamatan internasional loh Dan tinggi di kapal berkisar 2,5 meter Yang artinya sangat cocok dan nyaman buat kalian yang bertubuh jangkung dan raksasa seperti saya ini Ngomong-ngomong saya ini 2 meter ya tingginya ya Bisa dilihat di foto ini Dan pastinya harga tiket penumpang sangat bersahabat dengan kantong kita Ditambah lagi kita bisa membawa bagasi dengan bobot maksimal 40 kilo Secara gratis dan gak perlu bayar Mantap kan? Dan masih banyak lainnya Untuk lebih jelasnya silahkan cek sendiri di video saya Yang berjudul melihat isi kapal pelni yang ada di playlist saya Disitu saya kasih tunjuk Mulai dari deck 1, deck 2, 3, 4, 5, 6, 7 Main-main kanjungan juga hingga ke top deck Kalian bisa lihat disitu secara lengkap, detail dan jelas Oke itu tadi adalah jawaban dari apa sih letak istimewanya kapal pelni Dan sudah saya jawab, terima kasih sudah menonton episode kali ini Dan tidak dilarang untuk men-share video ini ke semua sosial media kalian Seperti Facebook, Instagram, Patreon, Whatsapp, Instagram, Facebook, Pager, Friendster, dan lain-lainnya Terima kasih dan salam seluas-luasnya